pengiringan banget nih bener enak nah ini tempat belinya guys ini itu namanya senta anogyo jadinya semua pengiriman barang tuh di sini nih guys oh nih yang dekat-dekat itu enak banget ngirim barangnya hai 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 us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us-us inihos-us-us-us-us mereka Hai tuh kita ada semangka jadi aku habis beli itu guys beli sepatu buat kerja karena sepatu aku udah pada rusak gak awet banget padahal sepatu itu harganya 250 ribu 2.500 yen gak awet banget paling kepake paling awet itu 3 bulan 4 bulan habis itu ganti lagi jadinya boros banget sepatu buat kerja disini nah barusan tadi aku beli sepatu di pusat nogyosenta itu disitu lengkap banget semuanya ada nah itu tuh kayak semacam koperasi gitu guys jadi semua hasil bumi hasil panenan para petani tuh kirimnya kesitu semua nah itu masih keliatan kan nah itu yang atapijo itu gede banget itu guys jadinya para petani disini tuh gak pusing masalah apa masalah penjualan dan pengiriman barang itu gak khawatir mereka udah pada di handle sama kooperasi di Jepang sini guys nah itulah enaknya tuh sistemnya mereka tuh gitu loh bagus banget ya tanpa ada manipulasi dan manipulasi jika tau apalah gitu ya ini sepatu kerjaku ini masih bagus sih ini harganya 2300 yen masih bagus sebenarnya tapi berat guys ini berat banget buat jalan nah ini tapi ini keras ini ini buat diincek-incek truk juga gak apa-apa nih aman banget tapi keras makanya aku beli yang baru nah jadinya tadi aku beli sepatu yang panjang cikatabi namanya disini cikatabi ini harganya 3.190 yen mahal lah sekitar di rupiah ini ya mahal sekitar berapa ya 320 ribuan lah 320 ribu lebih sepatunya kayak gini ini terny bagus banget tuh panjang kan kayak sepatu-sepatu ninja gitu loh guys tuh loh yang mantep banget nah ini sekalian mau aku coba aja deh nah aku mau coba sepatunya eh begini banget sih ngeba sepatu di kebon oh ini sepatu ninja ini guys keren ini guys tuh ini ringan banget kalau yang ini berat wah keren kan guys udah sepatu ninja jadi walaupun kita kerja di pertanian ya barang-barang yang kita pakai buat kerja tuh harus safety juga guys harus yang aman mantep kan ya wah ini ringan banget nih bener enak semoga awet karena kebanyakan sepatu kayak gini tuh gak awet paling lama pemakaian ya 3 bulan 4 bulan udah jebel tapi enak banget ini guys wah ya begitulah jadi hari ini sambil ngabuburit jalan-jalan sore karena aku pulang jam 3 sore hari ini kalau pertanian Jepang itu musim panas itu tempatku sepi guys beda mungkin sama tempat-tempat lain yang tergantung tanamannya sih kalau tanamanku kan cuman bayam gitu nungguin apa nungguin jagung terong gitu kan belum gede-gede kan jadinya hima banget kalau pertanian yang punya tanaman kayak gini nih edamame nih ini edamame semua nih guys wah itu bisa rame banget guys sibuk mereka itu punya tanaman temanku juga nah ini kayak house-house nya ini ini house nya temanku juga nih tuh ini edamame juga nih nah ini rumah orang Jepang ini nyapato ini guys disewain bagus kan bentuknya ya oke begitu saja guys terima kasih yang udah ikutin video aku beginilah tentang keadaan di Jepang wah ini kelihatan ini sentanogionnya nih sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa supat-supat dicua wah ada cewek Jepang guys tuh ada cewek Jepang bawa anjing anjingnya lucu banget kayak boneka orang Jepang senengnya anjing guys oke makasih banyak yang udah ngikutin sampai ketemu di vlog berikutnya wabillahi tawafi'al wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh oh selamat menikmati selamat menikmati